Udah lama ya, jadi instruktur senam. Iya aku terus, iya. Tadi aku olahraga sendiri. Terus? Terus aku agak keselio di jari ini, namanya jari apa nih? Jari manis. Udah gak manis, manisnya di kamu. Biasan kalau ada petugas baru lo ngebut pak main kenalan. Sorry ya aku gak mau kenal sama kamu. Kenapa? Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Buktinya gue belum kenal tapi udah sayang. Ada yang baru. Siapa nama kamu? Desi. Desi? Desi, yuk gini. Aita kata. Aita. Itu sama Desi ngapak sekarang. Berarti kalau Desi depannya D, belakangnya I? Iya. Betul. Gimana diganti aja depannya N, belakangnya I? Siapa? Siapa? Nyonya Wendy. N, belakangnya I? Siapa? Eh, gak kelihatan. ya tangan di depan tangan depan Oke naik naik turun Aduh naik Aduh turun gue kan gampang banget keluar gimana seger sih Oke aku ngapain duduk aja ngapain latihan biar gak kaku duduk di pelaminan ini sebetulnya anda ini vokalis band setiap band atau Republik setiap band Pak kok ini ada Republik gandeng Charlie van Houten jadi maksudnya anda ini berkolaborasi dengan Republik ya tulis-tulis bulan Republik Republik salah-salah kok nulisnya aku kangen kami ini minuman membuat aku berenergi lagi aku juga mau dong ah iya lihat deh udah mulai berdiri nih wow jadi langsung jadi coba lepas nafasnya kamu mau seperti ini boleh minum dulu Wah nanti bakal tambah gini Halo dimana sama siapa lagi apa saya serius eh nggak bisa santai dikit apa kamu dimana di rumah saya mau ketemu ya udah kesini aja nggak bisa ketemu di luar aja kalau ketemu di rumah aja kenapa sepi kan lebih asik daripada di tempat berisik ini barusan diarak oleh warga katanya dia ini dicurigakan sebagai babi ngepet betul kata orang kamu berarti kalau mengenal dia suka dagang apakah dia pernah menunjukkan gelagat-gelagat yang enggak enggak benar kalau babi ngepet tuh buntutnya di belakang di belakang saya kan dimana coba namanya Dita tau kepanjangannya ditakdirin buat gue aku punya sulap sulap ya coba kayaknya mana sulapnya kosong 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 tiu pak jadi cinta aku masih tambah ikut ooh ah detik artikelnya judulnya tujuh fakta unik kebiasaan Adel Tatum yang gak semua orang tahu nomor tiga bikin penasaran nomor enam percaya kode dan kode apa sih Ki nongol lu nongol di saat yang gak tepet banget sih ya lu kenapa sih saya percaya udah cantik digodain gudain Adel Tatum lagi gua sama sama-sama gede justru itu dia mau jemput seksi nih saya juga udah terlanjur cinta pak ya udah gua sebagai temen cuman pesen aja kalau ketemu sama cowok lu jangan minta hatinya minta apanya minta tangannya aja buat apa biar cinta lu gak bertepuk sebelah tangan ngapain nyari apa sih enggak nyari pasangan dia ternyata enggak ada berarti aku stand by ya saya mau minta tolong jadi saya tuh ada dapat kiriman 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 apa katanya kirimannya isinya pisau gitu kamu enggak usah takut soal kayak gitu karena tugas saya sebagai penggemar kemana disini selain melindungi mengayomi dan menikah kamu belum punya pacar tuh kan ini ada komandan ini pentungannya komandan betul bisa nggak bisa disini karena ini adalah kantor untuk petugas-petugas Oke deh oke doang aku salah kamu nggak pernah salah yang kamu aku baru kenal udah sayang sama kamu tapi ingat kalau nanti teman saya kesini satuan dari sebelah itu komandannya datang tidak boleh menyanyi-nyanyi seperti itu iya pak kalian harus dibawa dengan sikap sempurna tidak boleh narsis tidak boleh bergaya tidak boleh berdandan atau apapun ini maaf komandan ini kalau nggak boleh narsis saya berat kenapa komandan sih nggak ngerasain ganteng dari lahir tapi pak ada makanan yang bikin kecewa apaan kok samyang kok samyang ditinggal pas lagi samyang samyang emang ada masalah apa sih kok kamu tuh kan kamu udah gak sedih lagi enggak pasti selalu teribur kalau ngeliat bapak kamu jangan terlalu sering ketawa kenapa emang takutnya saya makin sayang sama kamu lihat loh dari sini kalau ngeliat bulan tuh kan boleh ngadep-depan nggak shape mukanya tuh jelas parah parah banget bentar nih lihat coba senyum iya tuh ada lesung pipi lesung pipi sumur mati nanti kan kita mau liburan ke pantai iya mau priwek iya kalian nikahnya di pinggir pantai iya nah ntar malam pertamanya live streaming kiki saputri saya pak diterima ya pak terima kasih banyak ya pak jangan lihat isinya yang penting goyangannya nah kenapa gue sampai sekarang masih pakai motor tua kenapa karena orang yang pakai motor tua itu orang-orang setia lo tau gak kenapa orang yang pakai motor tua setia kenapa ya karena sesuatu yang rusak itu diperbaiki bukan diganti jika sabutnya jana senam barho jaya jana senam Sub indo by broth3rmax